Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusak dalam awam Pada sempatan kali ini, video kami sampaikan Informasi singkat atau sekilas info mengenai Penyelesaian Integrasi Penilaian Angka Kedid Pak Guru dan Pengawas Madrasah Melalui aplikasi Disepakati dan Simpakin tahun 2023 Untuk dasarnya atau suratnya Ada surat dari Dengtorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tangga 26 September 2023 Nomornya bisa dilihat disini teman-teman Hanya langkah-langkah percepatan penyesuaian Angka kengidid konvensional ke angka kengidid integrasi Pejabat Pengsuna Guru dan Pengawas Madrasah Surat ditujukan kepada Kepala Kantor Milayah Kementerian Agama Pengupinsi Seluruh Indonesia Sambil menunggu arahan dari Kanwil dan juga Kemenang Kabupaten Kotanya Bidang Kepegawaian Untuk dasar hukumnya Secara umum Pengaturan Menteri Pan-RB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Pengsional Mengamanatkan bahwa Penilaian Angka Kengidid Konvensi Diberlakukan mulai 1 Januari 2023 Penilaian Angka Kengidid Konvensi Dapat dilakukan apabila Seluruh Angka Kengidid Konvensional Pejabat Pengsuna Telah disesuaikan ke dalam Angka Kengidid Integrasi Jika kita lihat isi surat pada poin pertama ini Seluruh Guru dan Pengawas Madrasah Jinjang Ahli Pertama Pangkat Gulungan Ruang Penata Muda 3A Sampai dengan Jinjang Ahli Madya Pangkat Gulungan Ruang Pembina 4A Diwajibkan menginput data pak terakhir Secara mandiri Dengan menggunakan akun SSU Single Sign On Sebagaimana yang digunakan Untuk pengesensi pusaka Dan upload hasil penetapan pak terakhir Melalui tautan HTTPS Mopik.kemenap.goldid Dispakati Secara garis besar disini Untuk pengisian pak ini Terbagi menjadi 2 kategori Yang pertama Bagi pengawas dan guru Dari golongan 4B Sampai dengan 4A Pakai aplikasi Simpakin Sangat teknis Tutorialnya Sudah kami sampaikan Dan yang kedua Bagi pengawas dan guru Gulungan 3A Sampai dengan 4A Pakai aplikasi Dispakati Sangat teknis Tutorialnya juga sudah kami sampaikan Pada video kami Di bawah Di skripsi video ini Kami cantumkan Link Youtube nya Dan jangan lupa Nanti ikuti Arahan dan informasi Dari bidang kepegawaian Di wilayah masing-masing Terkait masalah ini Termasuk Bengkas apa Nantinya yang di upload Untuk skripsi video nya Atau jadwal nya Teman-teman Di surat ini Ada disampaikan Atau dilampirkan Ini skripsi video nya Dari gulungan 3A Sampai dengan Pangkat gulungan 4A Di sini Mulai tanggal 2 Oktober 2023 Ada surat edaran Dan kanwil keunak Pengpensi terlebih dahulu Sifatnya Instalasi pusat Aksinya Di sini Bisa juga dilihat Teman-teman Ada Dari pusat Kanwil Kabupaten kota Untuk input Di sini Dijetwalkan Waktunya Atau durasinya 7 hari Tanggal mulai 31 Oktober 2023 Sampai dengan 7 November 2023 Input data Pada SSU Simpec Disepakati oleh Guru dan pengawas Sifatnya teknis Guru dan pengawas Pelaksananya Simpec Untuk aplikasinya Sampai nanti Terakhir Teman-teman Di sini Untuk melakukan Kompilasi Rekapitulasi Data selesai Di proses Bagi Teman-teman Yang ingin Membaca Teman-teman Surat ini Kami cantumkan Link unduhnya Di bawah Di skripsi Video ini Melalui Media feed Silahkan nanti Di unduh Untuk dibaca Selanjutnya Informasi yang ada Di dalam sini Dan Tadi Jangan lupa Ikuti Angahan Dan informasi Dari Kanwil Dan kemenap Kabupaten kota Di wilayahnya Masing-masing Terkait Masalah Ini Terakhir Itu saja Infonya Dan kami Mohon maaf Jika dalam penjelasan kami Tidak begitu Baik Atau kurang Begitu jelas Semoga ada saja Manfaatnya Akhirnya Kami sudahi Dengan Wabillahi Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangka Tuh Terima kasih Terima kasih